tutorial selanjutnya adalah tentang upload file jadi gimana caranya kita mengupload file berupa image mungkin atau berupa file suara, audio gitu ya atau video ke website gitu ya nah disini kita akan coba menyimpan file yang berhasil kita upload ke folder www.root nah jadi nanti setelah kita berhasil upload kita mau simpan di www.root gitu ya www.root ini kan isinya ada CSS, image biasanya file-file static itu semua disimpan di www.root gitu ya nah cuman kalau nanti kita pakai Azure gitu ya pakai Azure apps itu uploadnya harus menggunakan binary large objeknya Azure jadi Azure BLOB gitu ya kalau disini nanti kita cuman di upload aja ke folder gitu nah foldernya adalah folder www.root di folder image nah caranya gimana pertama kita buat dulu controllernya gitu ya kita buat dulu controllernya namanya upload controller misalnya nah kemudian jangan lupa untuk menambahkan di startup nah disini kita tambahkan ini service ini dependency injection ya untuk menggunakan e-file provider jadi untuk upload itu kita butuh interface e-file provider nah ini kita tambahkan dulu nah kemudian directory nya yang kita mau gunakan untuk menyimpan itu adalah di www.root ya disini ya berarti directory nya nanti di www.root nah kemudian kalau sudah kita buat yang tadi upload controller nah disini kita butuh beberapa metode metode yang pertama adalah upload file nah caranya seperti ini bikin upload file nah kemudian disini parameternya nanti ini kita ambil dari form inputnya nanti tipenya file nah kemudian dicek dulu ya filenya ada atau enggak gitu ya nah kemudian setelah itu baru kita menentukan path nya nanti mau disimpan dimana ini filenya oh di folder www.root gitu ya get current directory itu directory kita yang ada di server itu absolute path nya apa gitu ya terus dikombinasikan dengan ini tadi www.root ya nah misalnya mau saya masukkan di www.root image misalnya gitu ya nah kalau sudah disini kita buat stream nya kemudian kita jalankan metode copy to asynchronous ini ya nah ini copy to ini akan mengkopikan file upload apa file yang mau kita upload ke folder yang sudah kita sediakan nah jadi kita nanti bisa mengakses filenya itu di folder www.root image ya nah kemudian kalau sudah kita siapkan view nya nah disini kita siapkan view nah view view namanya upload ya berarti controller nya kan kita pakai upload ya nah di upload filenya kita sediakan form nya untuk upload nah untuk upload sendiri simple gitu ya nah ini form controller nya nanti kita udah buat yang tadi namanya upload kemudian action nya ke upload file metode nya pakai post cuman ditambah disini and type multipart form data nah untuk file upload sendiri disini kita buat input tipe file gitu ya nah kalau sudah kita bisa cek disini slash upload file nah sekarang saya mau upload file misalnya ini misalnya ya foto misalnya saya open kemudian saya upload ya nah file berhasil ditambah atau berhasil di upload kita lihat apakah sudah berhasil ditambahkan di wwroot gitu ya nah ini kita bisa refill in explorer nah disini di image nah kalau kita lihat file eric.jpg sudah bisa berhasil kita upload gitu ya nah itu cara untuk membuat upload file di ASP Code terima kasih